Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu adalah Statistika. Nah, di kelas 7 kemarin kita sudah belajar mengenai penyajian data, yaitu kita menunjukkan data dalam bentuk diagram ataupun tabel. Nah, di kelas 8 ini kita akan belajar untuk membaca data, kemudian menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan atau membuat prediksi dari data yang telah diberikan. Nah, untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Statistika, materinya adalah membaca, menganalisis, dan membuat kesimpulan atau prediksi data. Nah, tujuan kita di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat membaca data dari distribusi data yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, dan yang ketiga, kita dapat membuat kesimpulan atau prediksi dari distribusi data yang telah diberikan. Nah, jadi yang level pertama itu adalah levelnya membaca. Kemudian level kedua itu tingkatannya adalah menganalisis. Kemudian tingkatan yang ketiga atau level yang ketiga itu adalah kita dapat membuat kesimpulan atau prediksi dari distribusi data yang telah diberikan. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa data yang terkumpul dapat disajikan menjadi berbagai presentasi Jadi, yang pertama adalah presentasi sebagai tabel Jadi data itu disajikan dalam bentuk tabel Atau disajikan juga dalam bentuk diagram batang Atau diagram garis Atau diagram lingkaran Dan bisa juga diagram batang daun Dan ini semua sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin ya Kita lanjut saja Nah, contoh permasalahan yang pertama Berikut telah disajikan data dengan diagram batang mengenai banyak produksi padi di suatu daerah Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Jadi ini 2010, bagian sini tahunnya ya 2012, 2013, 2014 Kemudian yang bagian sini Vertikalnya ini adalah produksi padi dalam 1 ton Jadi ini 100 ton, 150 ton, 200 ton, 250 ton, 300 ton Nah, pertanyaan pertama adalah Dari tahun 2010 sampai 2014 Pada tahun berapa k jumlah produksi padi terbanyak? Nah, untuk permasalahan seperti ini Baru mencapai tahap yang pertama Yaitu adalah level yang pertama adalah Membaca Jadi kita dapat membaca diagram ini Dan kita dapat menjawab pertanyaan ini Jadi dari tahun 2010 sampai 2014 Yang terbanyak yang mana? Nah, kita lihat saja yang paling tinggi Yaitu di tahun 2014 Nah, berarti jawabannya adalah jumlah produksi padi terbanyak ada di tahun 2014 Yaitu 300 ton Lainnya di 2010, 2012, 2013 di bawah tahun 2014 Ini masih tahap level membaca Kemudian yang permasalahan kedua Diagram batangnya masih sama Tapi pertanyaannya berbeda Yaitu adalah berapa selisih produksi padi dari tahun 2012 dan tahun 2010 Nah, kita disuruh mencari selisihnya antara tahun 2012 dan 2010 Nah, soal semacam ini sudah masuk ke tahap menganalisis Jadi kita tidak hanya membaca saja Tapi kita menganalisis Menganalisis itu artinya kita melakukan sebuah perhitungan seperti itu Nah, kalau kita lihat tahun 2012 Itu adalah diproduksinya adalah 250 ton Ya kan? Ini 250 ton Kemudian untuk tahun 2010 Itu diproduksi 150 ton Nah, ini 150 ton Nah, tahap analisisnya adalah seperti ini Jadi kita mencari selisih produksi antara tahun 2012 dan 2010 Berarti selisih itu artinya dikurah Jadi 250 dikurangi 150 Diperoleh hasilnya adalah 100 ton Itu untuk permasalahan kedua Nah, contoh permasalahan ketiga Berikut telah disajikan data dengan diagram garis Mengenai banyaknya siswa kelas 7 di SMP Merdika Dari tahun 2001 sampai tahun 2006 Nah, banyaknya siswa Ini diperoleh informasi seperti ini Perempuan, banyak siswa perempuannya pada tahun 2006 Itu adalah 62% dari total siswa pada tahun tersebut Kemudian diperoleh data juga bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2005 2005 ini ya Adalah sebanyak 65% dari total siswa pada tahun tersebut Nah, apakah dari data tersebut dapat disimpulkan Ini apakah ya Jadi bisa benar bisa tidak Bahwa siswa perempuan di tahun 2005 65% ini lebih banyak dibandingkan tahun 2006 Yang 62% ini Nah, kita gak boleh asal menjawab ya Ya atau tidak Jadi kita perlu membaca Menganalisis Kemudian kita membuat kesimpulan Jadi Untuk kemasalahan 3 ini Ini sudah masuk ke level yang ketiga Yaitu membuat kesimpulan atau prediksi Jadi kita membaca datanya Dari grafik ini Kemudian kita analisis Kemudian kita Tentukan kesimpulannya benar atau salah Nah, kita lihat dulu Untuk banyak siswa perempuan pada tahun 2006 Itu kan 62% 62% itu adalah 62 perseratus dari 150 orang Nah, 2006 kan ini 150 orang kan 150 siswa Banyaknya siswa di tahun 2006 Diperoleh hasilnya adalah 93 O orang Kemudian untuk banyak siswa perempuan pada tahun 2005 2005 itu ada 65% Artinya 65 perseratus Dari total siswa semuanya Di 2005 ada 140 orang Berarti 65 perseratus Kali 140 Diperoleh hasilnya adalah 91 O orang Nah, ternyata malah 2006-nya ini lebih banyak Siswa perempuannya Nah Jadi, apakah dapat disimpulkan bahwa Siswa perempuan di tahun 2005 ini lebih banyak Nah, kan berarti salah 2005-nya kan cuma 91 2006-nya 93 orang Maka kita dapat tarik kesimpulan Berarti jawabannya tidak Karena justru siswa perempuan di tahun 2005 Ini 90 itu lebih sedikit Yaitu 91 orang Daripada siswa perempuan di tahun 2006 Seperti itu untuk contoh permasalahan yang ketiga Kita lanjut Contoh permasalahan keempat seperti ini Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di Flashdisk Ani yang berkapasitas 8GB Asumsikan 8GB itu setara 8000MB Nah, Flashdisk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya Nah, permasalahannya seperti ini Jika Ani ingin menambah file data baru berupa video pembelajaran itu berkapasitas 700MB Pertanyaannya Apakah kapasitas prestigian dimiliki Ani ini mencukupi? Nah, kita lihat Dari ini Kita kan bisa melihat Yang kosong Ini kan data kosongnya itu adalah 10% Semuanya sudah dipakai ya Jadi, dari data ini Kita dapat tarik Kesimpulannya bahwa yang kosong ini Kita dapat baca bahwa kosongnya cuma 10% Nah, 10% dari apa? 10% dari 8GB-nya ini Totalnya Nah, kita cari dulu kapasitas kosongnya adalah 10 per 100 dikali 8000MB Karena 8GB ini disoalnya asumsikan setara dengan 8000MB Nah, kita peroleh Yang kosong ternyata 800MB Nah, kemudian Berarti jawabannya pasti ya yang mencukupi kan? Karena video pembelajarnya cuma 700MB Nah, permasalahan ini juga termasuk Dalam kategori Membuat kesimpulan atau prediksi Jadi, seperti itu Jadi, jawabannya ya Karena kapasitas plastik ini masih mencukupi Untuk ditambahkan data baru Karena kosongnya 800MB Video yang baru ini Datanya 700MB Seperti itu Oke, terima kasih Nah, jadi seperti itu Pembahasan di video kali ini Untuk materi selanjutnya Kita akan simak di video berikutnya Oke, dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya